Sada ya nak, hari ini emak mau olah buah pisang yang masih muda alias pisang mentah. Jangan salah atuh, kalau dimasak emak rasanya bakal ralas pisan. Yang belum pernah masak pisang mentah, ayo merapat. Emak punya banyak trik cara mengolahnya. Ini rencananya emak mau ke kebun, ke kebunnya si abah. Tapi karena deket, emak jalan kaki saja sambil hiling-hiling. Sambil lihat persawahan yang lagi mau ditandur. Sekarang tuh lagi musimnya tandur sawah atau nanem padi. Nah, masakah yang disini tuh ada suara-suara kayak suara telektor? Itu biasa yang lagi ngegaup ya, buat nanem padi. Ayo cepet maaf, panas mana ya? Sehat gerahat. Proses pemutihan mulai ikan-mulai kita. Oh, pemutihan-pemutihan. Dulu kamu hitam terus. Sada ya nak, cuaca di daerah Mateh emang lagi gak menentu. Kadang hujan, kadang juga panas kayak gini. Tapi gimana pun cuacanya, itu gak akan buat emak mager buat cari bahan makanan. Ayo dan. Udah mak, mau kemana sih mak? Udah, bentar lagi ngegape. Mau jangan sini, mau jangan sini. Ini ada dua cagak nih. Jangan sini aja lah. Sini aja. Sambil lihat cabai tuh. Yaudah. Ada di sengaja belum emak ngasih tahu apa yang bakal dimasak sama emak hari ini. Tuh, sepanjang jalan banyak pohon pisang. Di kampung emak emang begini, pisang nyate ditanam di pinggir balong alias kolam. Akhirnya udah nyampe di kebunnya. Nah, rencananya hari ini tuh mau masak buah pisang muda. Pasti Adani belum pernah tuh nyambahin masak buah pisang muda. Ayo ak, sekarang kita menuju ke sana. Oh iya, ini teh pohon pisang siem. Jenis pisang ini emak melimpah pisang di kampung emak. Tuh, lihat. Nah, yang akan emak masak itu adalah pisang caw siem. Namun jadi emak. Masih muda banget. Terus bonusnya lagi, ada jantung pisangnya ke beramain tuh. Jadi sekalian, jantung pisang sama buah pisang mudanya emak mau masak pokoknya emak. Yang enak. Sekarang emak mau tebang. Sini, emak aja yang tebang, emak. Emak yang tebang, pastikan itu jatuhnya ke balong. Biar Adani yang nyebur. Sekali-kali emak mau jahilin Adani. Emangnya cuma Adani aja yang bisa jahilin emak. Emak juga bisa atuh jahilin Adani. Kalau ambil buahnya, mas, sekalian aja atuh pohonnya ikut ditebang. Soalnya pohon pisang hanya akan berbuah satu kali seumur hidupnya. Kalau udah ditebang, nanti bakal muncul tunas baru. Kau balong, kan? Kemahaya, Adani. Mau gimana lagi? Pohonnya miring ke kolam. Ya pasti atuh jatuh ke kolam. Biar Wisi Adani yang nyebur ambil pisangnya. Ada etan. Ini, mak. Jantungnya mana, mak? Pohonnya pansin. Oh gila. Ya hati ya. Mayakah itu membun Comics? Thanks! Ya sobil apa? Duh Sadayana ini mah gara-gara emak jahil keadaan nih Emak jadi kena imbasnya juga Akhirnya dapet juga Emak malah ikut nyebur Tapi gak apa-apa Meskipun emak ikut nyebur Yang penting emak dapet jantungnya sama pisangnya Ambil pisang sama ambil kerang sama aja ini mah Sama-sama pulangnya bajunya barasa Riur Berat gak mak? Enggak Berat mak sini Enggak Emak dapet bogo Ada pada basah-basahan guys Adani lagi lepasin pisang dari tangkainya tuh Karena tangkainya mah gak akan kita olah jadi makanan Udah mak? Udah sini lah Langsung mas Jangan dong Jantung mah mana jantung mah Oh belum Oh belum Kirain tadi tinggal jantungnya Aduh Nah sebelum emak bikin bumbu Sekarang emak mau ngolah jantungnya sama buah pisang yang mudanya Nah emak udah siapin air bersih Sebelum itu emak kasih garam dulu Biar getahnya nanti hilang terus si pisangnya tuh gak terlalu hitam Untuk hilangkan getahnya banyak tahapannya sadayana Rendam di air garam ini baru tahap pertama ya Nah ini sengaja emak iris kecil-kecil ya Biar lebih cepat matang dan bisa gampang saat dimakan Kulitnya gak akan mabuang ya Karena dalam kulit pisang ini teh mengandung antioksidan yang baik Sehingga bisa mencegah serangan jantung dan diabetes Sekarang tinggal kita rebus deh Masukkan dulu irisan jantung pisangnya Baru setelah itu pisangnya deh Perebusan ini tahapan selanjutnya untuk menghilangkan getahnya Rebus sekitar 15 menit aja ya Jantung pisang sama pisang mudanya rebus dulu Tapi sambil diaduk-aduk seperti ini Supaya gak terlalu hitam Kalau dibiarin nanti hitam Ini juga udah agak coklat-coklat tuh Ini karena getah Enak mah getah juga mah Iya lah jantung pisang tuh enak banget Sesudah direbus masih harus dicuci dengan air bersih Kalau getahnya masih ada nanti rasa masakannya teh bakal sepert Gak enak Mak yakin dah setelah ini teh getahnya udah bener-bener hilang Sekarang baru bisa dimasak bersama bumbu Bumbunya emak pake cabai rawit, kemiri, cabai, bawang putih, bawang merah, tomat, gula merah, garam, dan laos Jangan lupa tambahin daun salam dan sereh untuk menambah wangi masakannya ya Sada Yana Setelah bumbunya harum Masukkan deh dua bahan utama kita ini Tuangkan air biar lebih cepat matang ya Tadah Ini dia Jantung pisang sama pisang mudanya Udah matang Sekarang tinggal makan, makan, makan Udah cabainya tuh merah-merah Udah iya dong emak sengaja cabainya gak di Udah sama salam Emak pengen cabainya Biar pedes Karena emak itu sukanya cabai Sada Yana, rasa dari jantung pisang sama pisang muda ini teh bener-bener raos pisan Apalagi ditambah nasi dan cuaca cerah kayak gini Mantap pisan oi Meski yang kita olah ini pisangnya mentah Jangan khawatir atuh Kasiat mengonsumsi pisang mentah mah Sama banyaknya dengan pisang mateng Pisang mentah bisa mengatur tekanan darah Membantu pencernaan, mengobati diare Dan juga menyehatkan rambut dan kulit Enak gak? Walaupun emak masak Bukan jantung Bang Pisang muda Tapi gak keset ya ya Sama sekali gak ada keset Pernah itu kalau pisang muda itu Kenalnya keset sekali adanya Tapi ini sama sekali gak ada kesetnya Intinya mah kita gak boleh mager Alias males gerak Asalkan mau cari tahu bagaimana mengolah apa yang sudah tersedia di alam Dijamin dak gak bakal kelaparan Betul apa betul ayo Sampai jumpa